Ganja kering dibekuk tim opsional satres narkoba di dua tempat di wilayah hukum Polres Payakumbuh. Dari tangan keduanya berhasil diamankan paket narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering siap edar, puluhan plastik serta timbangan digital. Tim opsional satres narkoba Polres Payakumbuh mengamankan tiga orang pria yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja kering di dua tempat berbeda. Penangkapan pertama dilakukan terhadap seorang sopir berinisial NW berusia 22 tahun. Dari tangan tersangka yang juga merupakan pemakaian narkoba diamankan paket sedang narkoba jenis ganja siap edar. Penangkapan terhadap tersangka dilakukan di Jalan Umum Kelurahan Balai Tangah Koto Kecamatan Payakumbuh Utara. Ia dibekuk setelah tim opsional satres narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering. Dari informasi itu anggota satres narkoba melakukan penyelidikan dengan cara penyamaran hingga dilakukan penangkapan terhadap tersangka dengan barang bukti ganja kering. Dari penangkapan terhadap NW, polisi melakukan pengembangan dengan membekuk dua tersangka lainnya yakni YP 27 tahun dan EP 35 tahun. Mereka ditangkap di sebuah rumah di Kelurahan Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara dan di Kelurahan Parit Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat. Saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak lima paket yakni empat paket besar sabu dan satu paket kecil. Timbangan digital, puluhan plastik pembungkus sabu, serta bukti transfer pembayai narkoba. Hingga saat ini ketiga tersangka dan barang bukti telah diamankan ke Mapores Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut. Demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat.